Pemisar Rektor UIN Kehijab Durahman Wahid ataupun UIN Gusdur Pekalongan Prof. Dr. Zainal Mustakim dalam Konferensi Internasional Studi Islam atau ICIS ke-7 tahun 2024 menegaskan bahwa pentingnya membangun integrasi IPTEC dan agama untuk keberlanjutan hidup manusia. Berbicara mengenai integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC dan agama berarti berupaya untuk memadukan antara IPTEC dan agama. Tak harus berarti menyatukan ataupun bahkan mencampur adukan karena identitas ataupun awak dari masing-masing kedua entitas tersebut tak mesti hilang dan harus tetap dipertahankan. Dalam paradigma Islam, integrasi antara agama dan IPTEC adalah salah satu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan, keesaan, ataupun tawhid. Sudah saatnya IPTEC dan agama harus menghadirkan kesadaran muncul lewat pandangan-pandangan yang lebih harmonis, holistik, serta komprehensif. Hal tersebut ditegaskan oleh Rektor UIN K. Haji Abdurrahman Wahid ataupun UIN Gusdur Pekalongan, Profesor Dr. Zainal Mustakim dalam Konferensi Internasional Studi Islam ataupun ICS ke-7 tahun 2024. Dengan mengusung tema Integrating Technology, Science and Religion for Humanity, Peace and Sustainable Living yang diselegarakan oleh Pasca Sarjana UIN Gusdur Pekalongan berlangsung di Santika pada Sabtu hingga Minggu, 18 hingga 19 Mei 2024. Alhamdulillah ini konferensi internasional Pasca Sarjana yang ke-7 kita mengambil tema tentang mengintegrasikan teknologi, science dan agama. Itu kan tema yang sangat urgen ya di era sekarang agar tiga pilar kehidupan manusia ini bisa menyatu dengan pengetahuan teknologi dengan agama supaya bisa memberikan sisi-sisi yang lebih humanis untuk kemanusiaan, untuk perdambian, dan untuk keberlanjutan umat manusia. Kalau terpisah ini kan bisa menghancurkan, untuk menunggu pengetahuan, kalau terpisah dengan agama ini kan bisa menghancurkan, tidak akan banyak memberikan keempatan. Nah ini alhamdulillah juga kita kerjasama dengan dua negara dalam penyelenggaraan konferensi ini dengan Brunei dan Malaysia. Bahkan kalau dengan Malaysia, dengan UTM itu kita juga sudah melakukan MOE. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita kerjasamakan. Baik itu penelitian maupun pengabdian kepanjang masyarakat. Dalam konferensi tersebut menghadirkan peneliti sekaligus akademisi dari berbagai negara, baik secara luring maupun daring. Ada pun narasumber dalam acara tersebut yakni Dr. Rizuan bin Abu Karim yang berasal dari UTM Cawangan Belaka. Prof. Dr. Harapandi Dahri, College University Perguruan Agama, Seri Bengawan Brunei Darussalam. Prof. Dr. Yayan Sobyan yang berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan Prof. Dr. Yayan Nurbayan dari UPI Bandung. Betulnya kan ilmu dan agama itu tidak terpisah. Sekali ajaran-ajaran kita di Al-Quran, hadis itu kan menyuruh kita untuk berpikir, menyuruh kita untuk melihat pergantian malam dan siang, bagaimana matahari dan bulan tidak mungkin saling bertambah alis itu semuanya. Betulnya kan adalah tanda-tanda dari Allah untuk kita berilmu itu. Karena alam itu berarti sains. Kemudian ada ayat-ayat itu relation. Itu kan sebetulnya tertegresi. Bagaimana selama ini kita ini, kadang memisahkan antara agama dan sayang itu. Itu yang hari ini kita mau diseminarkan, supaya terjadi, Nah kalau kita kan tagline-nya kan harmonisasi ilmu dan agama. Nah ilmu dan agama itu sudah memastikan. Tapi ada juga yang mengatakan diitegasikan. Sebetulnya diharmonisasikan, diitegasikan itu, sudah seharinya begitu. Cuma kan sekarang ini dilupakan, maka kita ingin bagiannya kembali, supaya tidak ada lagi orang bicara, mendikotomikan antara ilmu dan sayang dengan religi. Itu saja. Dalam penyelenggaraan konferensi ini, UIN Gusdur Pekalongan bekerjasama dengan dua universitas dari luar negeri, yakni Universitas Teknologi Mara Malaysia dan College University Perguruan Agama Seri Bangawan Brunei Darussalam. Robi Suwarto, Batik TV melaporkan.